Bahtera rumah tangga pengusaha PS Tor, Putra Siregar dan Septia Yetri berada di ujung tando. Septia telah melayangkan gugatan cerai terhadap Putra Siregar pada 29 Desember 2022 lalu. Proses sidang gugatan perceraian yang diajukan Septia Yetri terhadap Putra Siregar terus bergulir di pengadilan. Selama itu pula, Septia menutupi alasan utama ia mantap berpisah. Kini, wanita berusia 26 tahun tersebut mengungkapkan kabar mengejutkan. Septia menyebut jika adanya perselingkuhanlah yang menjadi salah satu alasan ia menggugat cerai suaminya. Ditemui awak media, ia pun mengungkap telah mengantongi sejumlah barang bukti. Selain itu, Septia Yetri membenarkan bila Putra Siregar berselingkuh dengan mantan karyawannya. Perselingkuhan tersebut dilakukan sudah setahun terakhir dan berulang kali. Merasa capek, ibu tiga anak itu akhirnya menceritakan perselingkuhan yang dilakukan suami ke publik. Awalnya, Septia Yetri Opani mengaku hanya curiga lantaran sang suami tak pernah mengajaknya pergi lagi. Kecurigaannya semakin bertambah. Saat Septia memergoki langsung, Putra Siregar sedang bersama selingkuhannya di salah satu tempat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!